selamat menikmati review mengenai helm ENK limited edition seri 7 terus membuat video unboxing juga mengenai helm ENK limited edition seri 7 terus membuat kelebihan juga di helm ENK tersebut dan last timnya aja di video keadaan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai kekurangan itu itu supaya pas supaya teman-teman itu tidak salah beli ketika beli helm jadi apalagi beli helm UNK gitu jadi sebelum beli helm teman-teman harus menonton video saya dulu supaya apa supaya tahu kekurangan kekurangan yang ada di helm ENK CL mag limited edition seri 7 oke sebelum saya mulai video pada kali ini eh penjelasannya maksudnya jangan lupa untuk di subscribe dan di like juga serta di share ke sosial media supaya apa supaya yang video saya buat ini selalu berkembang karena apa karena subscribe kalian itu sangat dibutuhkan di channel vlog utramandangin gitu dan jangan lupa untuk delay juga oke ini saya tunjukkan helmnya terlebih dahulu terus saya apa ya jelasin mengenai kekurangan yang ada di helm ENK CL mag seri 7 yang limited edition oke oke ini eh helm ENK CL mag seri 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 jadi untuk kekurangan dari helm ini tidak beberapa persen sih ya tidak beberapa persen anggaplah 50 persen Oh kebanyakan 30 persen lah gitu jadi untuk helm ini kekurangannya hanya 30 persen kalau menurut saya jadi untuk kelebihannya itu itu banyak dibandingkan dengan kekurangannya gitu apa aja kekurangannya ayo kita simak jadi kekurangan dari helm ENK ini adalah yang pertama visor jadi untuk visor sendiri itu kalau temen-temen beli terbaru ENK CL mag yang seri 7 yang keluaran terbaru temen-temen enggak bakal dapat visor memang dari pabrikannya itu si ente ini enggak ngeluarin visor flat jadi jangan kaget ya jangan lihat ke brand-brand itu misalnya kayak KIT-R10 atau NHK mereka itu ngeluarin visor flat jadi eh sebenarnya saya kurang paham juga mengenai kelebihan dari fitur flat gitu jadi semenjak saya beli ENK CL mag seri 7 ini saya tidak mendapatkan visor flat gitu jadi tidak diberkali dengan visor flat yang kedua visornya itu transparan jadi beli pertama itu tidak bisa memilih jadi bawaannya itu adalah visor transparan bukan visor black atau hitam jadi visornya visor ENK ini yang hitam dijual terpisah tapi tetap original guys jadi temen-temen kalau mau beli helm ENK CL mag yang seri 7 ini kalau mau tampilannya itu sangar pengen visornya itu hitam jadi temen-temen harus beli visor yang terlebih dahulu jadi tidak bawaan ya kemarin saya beli visornya itu sekitar 100 katas jadi lumayan soalnya ori punyanya ENK tapi meskipun ada visor hitamnya ada visor blacknya dari pabrikan cuma visornya ini bukan visor flat jadi ENK CL mag seri 7 ini tidak dibekali dengan visor flat apa yang saya katakan dari awal video memang di ENK CL mag ini tidak ada visor flat jadi pabrikan dari ENK ini tidak mengeluarkan visor flat dan semoga apa yang saya buat video ini semoga pabrikan ini lihat dan ngaca dengan brand-brand lain misalnya kayak kayak TS 10 yang keluaran terbaru mereka itu itu sekarang sudah apa sudah sudah dibekali dengan visor flat dengan harga segitu desain yang mewah tapi menurut saya lebih bagus ini masalah desainnya dengan desain yang mewah kayak dari 10 dan mengeluarkan visor flatnya jadi lebih seperti ketika tes red atau reading-reading di jalan itu makanya tidak heran banyak pengguna kaiti itu lebih suka karena visornya tapi untuk kenyamanan untuk desain waduh tidak kaleng-kaleng ya ENK CL mag limited edition ini yang seri 7 sangat diminta diminatin dan sangat dicari karena apa karena ini sangat langka sekali adanya itu UNK full face yang yang seri-seri lama gitu adanya jadi yang seri 7 itu sangat lama sekali sangat langka sekali gitu jadi peminatnya itu banyak cuman helm ini pabriknya ngeluarin sedikit yang yang seri 7 menurut informasi yang saya dapat dan ini saya tunjukkan visor bawaan dari pabriknya oke saya ambil dulu guys nah ini adalah visor bawaan dari pabriknya ketika saya beli di sebuah toko di Surabaya namanya tokonya itu toko helmet Surabaya dan ketika saya beli dan ternyata tidak dapat visor misalnya hanya dapat visor transparan bukan dapat visor black dan saya kagetnya itu ternyata bukan visor bukan visor apa ya bukan visor flat ini visor transparan dari ENK dan ini visor yang saya beli sama ada tetap original cuman warnanya tuh bukan hitam dan biasanya helm full face tuh kan bisa milih ada visor yang warna hitam ada visor yang transparan gitu cuman untuk seri ENK CL yang seri 7 ini tidak dibekali dengan visor warna hitam dan tidak dibekali dengan apa ya dengan visor terflex gitu cuman hanya dibekali dengan visor transparan yang biasa terus untuk visor hitamnya dijual terpisah terus untuk kekurangan lainnya kalau saya sendiri ini helm ENK CL Mac Edition limited edition yang seri 7 ini hanya 30% gitu jadi tidak terlalu banyak kekurangannya jadi semoga aja dikeluaran yang terbaru nanti di tahun 2021 atau tahun menjelang tahun 2022 ini semoga pabrikan dari ENK mengeluarkan visor flagnya gitu supaya apa supaya bisa dimodif karena apa karena helm ENK CL Mac yang seri 7 ini sangat mirip dengan helm helm yang kelas atas mungkin itu saja video kekurangan mengenai helm ENK CL Mac seri 7 limited edition ini dan semoga video ini bermanfaat bagi penonton dan jika anda bisa menyukain jangan lupa untuk di like dan di share juga di sosial media karena apa karena like dan subscribe channel itu sangat dibutuhkan di channel blog putra mandangin Oke guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax